Pengalaman yang gak akan pernah terlupakan Karena bertemu dengan orang-orang yang luar biasa Bertemu dengan seorang pelatih yang tiada duanya, terbaik Kemudian ketemu sama anak-anak yang luar biasa, spesial Gak ada lagi yang batu, mereka semua spesial Mona kan udah 8 bulan ya disini, kalau saya memang baru bergabung lah hitungannya, baru 3 bulan sama mereka Apalagi Mona 8 bulan, gimana deketnya sama anak-anak Saya aja yang baru 3 bulan ngerasa mereka ini kayak ketika kita sedih, punya masalah pribadi Tapi mereka dateng dengan senyumannya, leluconnya yang aneh, tapi itu lucu, membuat kita terhibur Jadi ya, kayak tadi lagi, mereka ini spesial Gak tau, gak bisa ngebayangin yang biasanya pagi-pagi jam 6 ngetokin pintu Cuma nanyain jam doang, atau kadang hal yang gak penting Awalnya itu kayak mengganggu sih, awalnya Tapi setelah makin kesini, makin kesini Oh ini yang bakal dikangenin dari mereka tuh ini, gitu Kehadiran mereka sih Pesan-pesan buat anak-anak, kalau Mona bilangnya adik-adik ya Kalau saya bilangnya anak-anak Karena mereka, ya Lebih ke anak sih, rasanya dokter Karena mereka banyak merengeknya, banyak merengek sih Jadi kayak kesan anak kecil di mata saya bukan kesan adik Pesannya buat mereka, dimanapun kalian berada Semoga kalian sukses selalu Dan saya yakin tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi Kalian akan jadi orang besar Saya yakin Karena kalian orang yang luar biasa Saya yakin itu Iya, Coach Ken itu ya memang tipikal orang Jepang Disiplin Dan yang paling berkesan sama Coach Ken Orangnya sangat baik Di luar dugaan Awalnya mikir, wah bakal berat nih kerja mani orang Tapi ternyata Setelah kerja bareng Coach Ken Gak pernah nemuin orang sebijaksana Atasan sebaik dia dan semenghargai Seperti itu sama kami Istilahnya kami kan bawahnya gitu Dan saya dokter Tapi saya malah banyak belajar tentang kesehatan itu dari Coach Ken Ngajarin saya tentang gizi buat atlet Karena pengalaman beliau itu lebih banyak daripada saya Malah saya belajar lebih banyak dari dia Bukan saya yang memberikan instruksi Tapi malah Coach Ken lah yang ngasih tau ini yang bener ini Dan tapi dia tidak pernah menggurui Tidak pernah merasa lebih pintar dari kami Meskipun kami Diajarkan Dia memang pelatih terbaik yang pernah saya temuin Dan atasan terbaik yang pernah saya temuin selama saya kerja Isi hati Coach Ken Dia nangis apa, merasa bersalah atau bagaimana ke tim Tapi saya yakin dia mengambil semua beban tanggung jawab Yang anak-anak pikul itu ke dia sendiri Saya yakin melihat dia nangis kayak gitu Dia ngerasa ini semua salah saya Semua salah saya Tapi sebenarnya enggak gitu Coach Ken udah ngelakuin yang terbaik Dan anak-anak juga udah ngelakuin yang paling baik gitu Ini bukan proses satu bulan dua bulan Prosesnya panjang Dan orang tuh netizen Yang terhormat gitu Gak pernah tau apa yang udah dilalui sama anak-anak Sama Coach Ken Mereka udah sangat-sangat melakukan yang terbaik Dan saya harap netizen di Indonesia Beri dukungan Jangan membuli Jangan menghujat Anak-anak sama Coach Ken Udah melakukan hal yang paling baik Yang mereka bisa lakukan